Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mimin Yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri Untuk episode malam ini dan juga untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Yang mana di episode malam ini kita akan melihat bagaimana nasib Pajar selanjutnya yang kini dalam bahaya Karena Pajar dan Dewa mendatangi Pak George yang menunggunya untuk membawa lia Pak George marah dan segera menyuruh anak buahnya untuk melemparkan Tante Merlin ke kandang buaya Apakah Tante Merlin akan bisa diselamatkan? Ataukah Pajar yang berusaha mencegah anak buah Pak George yang akan melempar Tante Merlin ke kandang buaya Akan masuk ke dalam kandang buaya? Ataukah Tante Merlin, Pajar dan Dewa semuanya akan diselamat? Karena anak buah Pak George akan memberitahu Pak George kalau lia sudah bisa bangun karena lia Tapi apakah anak buah Pak George yang akan menelpon tidak terlambat untuk menelpon Pak George? Karena saat ini Tante Merlin tinggal menunggu hitungan detik untuk dilempar ke kandang buaya Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Alangkah baiknya buat BHSI Lover semua yang baru saja menemukan channel ini untuk mendukung channel ini Dengan cara like, komen dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya Terima kasih Sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Mimin akan mengulas alur cerita di episode sebelumnya Yang mana Pajar dan lia yang sebelumnya lolos dari kejaran anak buah Pak George Kini tinggal sementara di Junior Garden bersama Dewa dan juga Ana Karena takut keselamatan lia terancam Pajar pun mendatangi Pak George untuk meminta maaf Namun Pak George mau Cornelia datang menemuinya untuk meminta maaf Karena Pajar tak juga membawa lia ke hadapannya Pak George pun menyuruh anak buahnya untuk membawa Tante Merlin untuk mengancam Pajar Kalau Pajar tak juga mau membawa lia Maka Tante Merlin akan dimasukkan ke dalam kandang buaya Sebelumnya Pak Sia sudah berusaha untuk menghalangi anak buah Pak George Tapi Pak Sia tak mampu mengalahkan mereka karena jumlah mereka yang sangat banyak Akhirnya Tante Merlin pun dibawa Pajar pun sangat panik saat Pak George memberitahunya kalau Tante Merlin ada bersamanya dan akan dijadikan santapan buaya Ika Pajar tak segera membawa lia Kemudian Pajar pergi bersama Dewa untuk menyelamatkan Tante Merlin Sementara lia mendatangi Naura yang kini berada di rumah sakit untuk meminta maaf Karena dirinya sudah tidak sengaja membunuh Miranda gajah kesayangan Naura Namun sesampainya di rumah sakit lia sangat kesulitan untuk menemui Naura Karena Naura dijaga ketat oleh anak buahnya Pak George Hingga akhirnya lia menyamar sebagai suster dan akhirnya bisa masuk Setelah berkenalan ternyata Naura pernah melihat lia sebelumnya di televisi saat lia menjadi juara di perlombaan menyanyi Naura pun meminta lia untuk menyanyikan lagu untuknya Naura juga memaafkan lia yang sudah tak sengaja membunuh gajah kesayangannya Nana pun akhirnya bertemu dengan lia dan juga Naura Dan anak buah Pak George pun hampir saja membuat berbuat kasar kepada lia Namun Naura menyuruh mereka agar tidak melakukan apapun kepada lia dan Nana Karena lia dan Nana tidak bersalah Dan tanpa sadar Naura pun bisa bangun padahal sebelumnya Naura hanya bisa terbaring saja Naura pun sangat senang karena dirinya kini bisa bangun sendiri dan bilang kalau itu semua berkat lagu yang dinyanyikan oleh lia Anak buah Pak George pun akan memberitahu Pak George kalau Naura sekarang sudah bisa bangun Sementara dewa dan Pajar kini sudah tiba di tempat di mana Pak George akan melempar Tante Merlin Karena Pak George marah saat melihat Pajar datang membawa dewa bukan lia Tapi kemungkinan besar Tante Merlin Pajar dan dewa akan selamat karena Pak George mendapat kabar dari Anak buahnya yang menjaga Naura kalau keadaan Naura kini membaik karena lia Pak George pun akan sangat berterima kasih kepada lia dan memaafkan kesalahan lia Dan pastinya Pak George akan membalas budi kepada lia Pajar pun akan merasa lega dan bahagia bersama lia Tapi bagaimana dengan Tante Merlin apakah akan menyalahkan lia atas apa yang sudah terjadi Dan hampir saja membuat dirinya menjadi santapan buaya yang kelaparan Semoga saja Tante Merlin tak terus-terusan menyalahkan lia ya guys Oke guys mungkin hanya itu saja ulasan buku harian seorang istri episode sebelumnya Dan juga prediksi untuk episode mendatang di video mimin kali ini Untuk mengetahui lebih jelasnya saksikan terus buku harian seorang istri setiap hari pukul 21.20 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SCTP Terima kasih sudah menonton video ini Sampai berjumpa kembali di video-video mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini 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 Terima kasih sudah menonton video ini